Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatannya Alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua Alhamdulillah hari ini teman-teman admin Nengok ini teman-teman ya Nengok persemayan Ini persemayan cabai Alhamdulillah Cukup bagus persemayannya Nah teman-teman Admin pada hari ini Admin akan membahas untuk pembahasan yang sudah lama Petani sering bertanya Apakah mikroorganisme dicampur dengan pupuk kimia Itu mikroorganismenya masih hidup Atau mikroorganismenya mati Admin juga akan memberikan apresiasi Kepada teman kita yang komentar kemarin teman-teman ya Katanya admin muter-muter aja Untuk mikroba andalan admin teman-teman ya Nah sekarang begini teman-teman ya Di maman channel production ini Ini nantinya memang akan seperti itu yang dibahas teman-teman ya Karena admin menggunakan trikoderma iya Menggunakan jakabah iya Jadi kalau misalkan teman-teman yang bukan pengguna mikroorganisme Seperti jakabah dan trikoderma Ya admin tidak memaksa gitu ya Tidak memaksa untuk menonton channel ini teman-teman ya Jadi maman areje channel ini Atau maman channel production ini untuk yang sekarang ya Karena kemarin kita ganti nama Kita ini nanti akan terus membuat video ya Dalam proses pembuatan pupuknya Dalam proses pengaplikasiannya gitu ya Proses-prosesnya itu akan kita bahas terus Sampai kita berhasil dalam menanam Jadi bagi teman-teman yang bukan pengguna pupuk organik cair ya Terutama bukan pengguna jakabah Bukan pengguna trikoderma Ya monggo ya Tidak menonton channel ini juga tidak masalah Kemarin itu kita membuat pupuk cair Yang awalnya itu SP36 ya Jadi tujuan admin itu membuat SP36 ini menjadi cair gitu ya Bagaimana caranya SP36 ini menjadi cair Sehingga kita menjadi hemat dalam penggunaan pupuknya gitu ya Tidak boros ya Nah Dalam penghematan ini Admin campur dengan pupuk organik cair Dalam hal ini kita menggunakan air jakabah teman-teman ya Nah Mikroba yang kita gunakan pada saat itu Yaitu air jakabah Dan jamur yang ada pada nasi teman-teman ya Nah Ini akan admin buktikan ke teman-teman semua Apakah Mikroba yang ada pada air jakabah Dan juga mikroba yang ada pada nasi Yang sudah berjamur itu Akan mati atau tidak Admin akan Jawab pada video ini teman-teman ya Nah pada saat itu jelas ya Pada saat itu jelas Kita campur ya Pupuk organik cair air jakabah Dicampur dengan Pupuk kimia ya Dicampur dengan SP36 Jelas ya Dan juga kita campur Jamur yang ada pada nasi Dicampur juga dengan SP36 Nah mungkin teman-teman pada bertanya ya Terutama untuk yang tidak percaya Untuk yang belum percaya gitu Kalau mikroba dicampur dengan SP36 itu Mikrobanya Akan tetap hidup Pastinya akan bertanya Ini mati enggak ini mikrobanya Nah video ini nanti akan menjawab Untuk hasil Dari pencampuran Antara pupuk kimia SP36 Dicampur dengan Mikroba dari air jakabah Dan dari jamur yang ada pada nasi Nah sebelum membahas kesana Admin akan sarankan dulu Ke para petani ya Baik itu petani Konvensional ya Maksudnya khusus pupuk kimia Gitu yang digunakan Atau Para petani yang semi organik Yang menggunakan POC iya Menggunakan Kompos juga iya Dan juga menggunakan Pupuk sintetis juga iya Seperti Maman Channel Production ini ya Admin menggunakan Pupuk organik cair Menggunakan pupuk kompos Juga menggunakan pupuk kimia Terus terang aja Nah Bagi teman-teman yang mau hemat Monggo Silahkan teman-teman ya Bisa teman-teman membuat Bionuklir Nah kalau untuk yang saat ini Bionuklirnya ini Kita buat Dari SP36 3 kg Kemudian kita campur dengan Batu yang kita haluskan 4 kg Kemudian kita campur dengan Gula merah 1 biji ya Kemudian kita Isi dengan Air jakaba 10 liter Dan Air kelapa 10 liter Nah sehingga nantinya Ini akan menjadi Pupuk pospat 20 liter Nah Kenapa Waktu itu Kita tidak menggunakan JPT Untuk JPT nya Admin menggunakan Air jakaba Nah disinilah hematnya Jadi kita tidak Mesti menggunakan JPT dari toko Ya Menggunakan Gibro Atonik Dan lain-lain Kita juga bisa Menggunakan JPT kita sendiri Misalnya kita Punya JPT dari Bawang merah Bisa juga digunakan Misalnya kita Menggunakan JPT dari Daun kelor Dari pucuk kelor Bisa digunakan Dan ini untung besar Bagi teman-teman Yang sudah Punya Jakaba Karena Jakaba itu Banyak sekali Manfaatnya Bisa dibuat JPT Bisa Sebagai Fungisida Ya Biopungisida Karena banyak Mikroorganismenya Yang menghambat Patogen Bisa juga Sebagai Pengganti Pupuk Ya Karena ada Unsur haranya Di dalam Jakaba itu Teman-teman ya Dan pada air Jakaba itu Juga Mengandung Banyak sekali Mikroorganisme Baik Pengurai Ataupun Sebagai Penghambat Dari Bakteri Dan jamur Jahat Pada video ini Tujuan admin Satu ya Supaya teman-teman Hemat dalam Penggunaan Pupuk kimia Yang kedua Supaya Para petani Ini Selain Hemat Juga Ramah Lingkungan Gitu ya Jadi Residu Pupuk kimia Itu tidak terlalu Besar Kalau kita Olah dulu Pupuk kimia Ini Kalau kita Permentasi dulu Pupuk kimia Ini Sehingga Menjadi Pupuk cair Karena Residu Pupuk kimia Memang Bahaya ya Kita juga Tahu Ya teman-teman Bisa merusak Tanah Kalau terlalu Sering Kita menggunakan Pupuk kimia Tapi Kalau sudah Dicairkan Seperti ini Kita Permentasi Menggunakan Air Jakaba Atau Menggunakan Dekomposer Lainnya Misalkan Yang di KP2M Itu Pakai QRR Itu Residunya Tidak Terlalu Besar Sebesar Yang Menggunakan Pupuk kimia Itu tujuan Admin Satu Itu Menghemat Yang kedua Supaya Residu Pupuk kimia Di lahan Kita Tidak Terlalu Besar Nah Teman-teman Untuk Yang Selanjutnya Admin Akan Menjawab Pertanyaan Yang Sudah Klasik Sebetulnya Teman-teman Masih Banyak Aja Para petani Yang bertanya Apakah Pupuk kimia Boleh dicampur Dengan Pupuk organik Nah Ini sering Sekali Pupuk kimia Boleh Enggak Dicampur Dengan Pupuk organik Nah Admin Jawab Sekarang Kalau Pupuk organik Itu Menggunakan Jakaba Admin Jamin Mikrobanya Tidak Mati Ya Itu Karena Jaminan Admin Ini Sesuai Dengan Apa Yang Admin Lakukan Gitu Ya Kalau Untuk POC Lainnya Admin Belum Tahu Karena Admin Belum Membuktikannya Nah Kalau Untuk Jakaba Ini Sendiri Admin Sudah Membuktikannya Terbukti Mikroba Yang Ada Pada air Jakaba Itu Tidak Mati Dicampur Dengan Pupuk Kimia Nah Nah Sekarang Untuk Video Yang Kemarin Pembuatan Pospat Cair Menggunakan SP36 Yang Dicampur Dengan Batu Admin Akan Buktikan Ke Teman Teman Semua Seperti Inilah Hasil Nyata Ya Hasil Real Dari Pembuatan Video Kita Yang Kemarin Dari Pembuatan Pupuk Kita Yang Kemarin Teman Teman Bisa Dengar Suaranya Nah Teman Teman Dari Suaranya Aja Kedenger Ya Ini Busa Ini Buih Ini Ini Adalah Salah Satu Bukti Bahwa Mikroba Disini Tetap Aktif Dan Ini Adalah Keuntungan Juga Bagi Teman Teman Yang Mungkin Agak Malas Membuat Nitrobakter Nah POC Ini Mewakili Nitrobakter Karena Nitrobakter Yang Ada Pada POC Ini Ini Berkembang Setelah Ketemu Dengan Pupuk Kimia Setelah Ketemu Dengan SP36 Kemarin Yang Kita Campurkan Teman Teman Nah Teman Seperti Ini Untuk Penegasan Dari Maman Adaja Channel Bahwa Maman Adaja Channel Atau Maman Channel Production Untuk Mikrobanya Tidak 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 Mati Ini Pembuktian Mikroba Yang Ada Pada Air Jakaba Jawabannya Kalau Dicampur Tetap Hidup Ya Jadi Bagi teman-teman Yang mungkin Masih ragu Nih Misalkan Aplikasi NPK 16 Di Lahan Misalkan Teman-teman Mau Menggunakan NPK 16 3 sendok Teman-teman Mungkin Masih ragu Nih Dicampur Dengan Air Jakaba Boleh Enggak Ya Jawaban Minin Boleh Ambil Air Jakaba 200 Atau 300 Mililiter Kemudian Teman-teman Campurkan Ke Air 10 Lalu Teman-teman Kocorkan Tentunya Setelah Diaduk Setelah Diaduk Setelah Mencair Semuanya NPK 16 Teman-teman Kocorkan Pada Tanaman Teman-teman Nah Ini Akan Aman Mikrobanya Akan Tetap Hidup Akan Tetap Ada Di Tanah Teman-teman Sehingga Nantinya Menyuburkan Dan Melindungi Tanaman Teman-teman Dari Serangan Patogen Karena Mikroba Air Jakaba Mampu Mencegah Layu Pusarium Bisa Teman-teman Buktikan Untuk Teman-teman Yang Belum Menggunakan Jakaba Nah Untuk Pembuatan Jakabanya Sendiri Admin Sudah Sering Gembor Gemborkan Ke Teman-teman Air cucian beras Aja Dipermentasi Kemudian Di atas Dari Air cucian beras Di permukaannya Taburi Dengan Akar Bambu Dengan Akar Putri Maluk Ataupun Dengan Akar Serai Permentasi Selama Satu Bulan Ditutup Dengan Kain Teman-teman Itu Cara Membuat Air Jakabanya Lebih Bagus Lagi Membuat Air Jakabanya Ini Menggunakan Berbagai Bahan Organik Dari Daunan Dari Batang-batangan Dari Akar-akaran Dari Buah-buahan Bisa Teman-teman Cemplungkan Kesitu Tapi Setelah Punya Jakabanya Untuk Memancing Dari Awal Air cucian beras Aja Plus Akar-akaran Yang admin Sebut Tadi Nah Itu Tips Membuat Jakabanya Oke Teman-teman Seperti itu Pembahasan Untuk Maman Channel Production Untuk Saat Ini Silahkan Teman-teman Saksikan Video-video Maman Channel Production Untuk Tahap Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau